Intro Oke, hari ini kita kembali lagi di pelajaran biologi bersama dengan ibu guru oci Intro Nah, sebelum memulai pelajaran, pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat apa saja kisih-kisih materi biologi yang akan diujikan dan pastikan jaringan internet kalian lancar ya Jika tidak lancar, kalian bisa mendownload terlebih dahulu kemudian mempelajarinya secara offline Untuk kisih-kisih, ujian tengah semester biologi memiliki tujuan untuk memudahkan siswa mempelajari materi-materi yang akan diujikan nantinya Klasifikasi Jamur Perhatikan gambar di samping Deskripsikan kelompok jamur yang ada pada gambar di samping Penjelasannya, gambar tersebut merupakan jenis jamur basidiomi kotinya Dimana gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari jamur merah Masih tentang jamur Deskripsikan dengan lengkap klasifikasi dari divisi zigomi kotina Divisi zigomi kotina memiliki ciri-ciri Hiva tidak bersekat dan mempunyai beberapa inti Reproduksi seksual dan akses seksual Terdapat rizoid, kelompok ini dapat berkembang biak secara seksual maupun tidak seksual Klasifikasi Dunia Tumbuhan Perhatikan gambar Deskripsikan ciri-ciri yang dimiliki oleh hepatikoksida atau lumut hati dan lumut tanduk Ciri-ciri dari lumut hati dan lumut tanduk Ciri-ciri lumut hati ialah bentuk tubuh lebaran, pipih, dan berlobus Banyak ditempukan di tempat lembab seperti hutan hujan tropis Alat reproduksinya berbentuk payung Reproduksi secara seksual Kemudian ciri-ciri dari lumut tanduk ialah Tumbuhnya mirip lumut hati tetapi berbeda sporokitnya Habitatnya didaerah dengan kelembapan yang tinggi Kingdom Animalia Perhatikan soal berikut Jelaskan mengapa pinguin termasuk ke dalam kelompok Aves Penjelasannya yaitu dikarenakan jantung Aves memiliki 4 ruang sempurna Yang berupa 2 serambi dan 2 bilik Selama ada serambi dan bilik dalam jantung Aves Juga terdapat pundi-pundi udara Yang mendapat membantu proses pernafasan mereka pada saat pinguin terbang Deskripsikan apa yang dimaksud dengan molusca Jadi molusca merupakan hewan yang tubuhnya lunak Ada yang menggunakan cangkang Dan ada yang tidak menggunakan cangkang Untuk penjelasan lebih lanjut Kalian bisa lihat disitu ada contoh Siput laut sang pembunuh Duna itu merupakan contoh dari molusca Jadi kesimpulannya Materi-materi yang akan diujikan Materi yang pertama yaitu materi fungi atau jamur Kemudian materi yang kedua dunia tumbuhan Dan materi ketiga yaitu dunia hewan Nah soal-soal yang tadi sudah kita bahas Itu adalah tipe-tipe soal Yang kemungkinan besar akan keluar pada ujian kita Oke terima kasih Selamat belajar Semoga hasil ujiannya memuaskan ya Jangan lupa jaga kesehatan juga ya Jangan lupa like, share, dan subscribe